Intro Halo Halo ketemu lagi dengan channel aku Kali ini ya kita langsung ke model Nih teman-teman boleh lihat panjang rambutnya Dan nanti disini akan saya memperkenalkan peralatan yang akan dipakai Ya seperti ini yang saya pakai adalah sisir sabat Ya selanjutnya baba Inilah yang saya pakai untuk baba Kalau rambutnya agak tipis ya Ini sangat membantu Dan ini selanjutnya adalah babyliss Nih kalau rambutnya keriting ya Kita terlebih dahulu babyliss supaya lurus Ini selanjutnya sisir sasak tulang Yang kita pakai nyasa itu harus sisir sasak tulang ya teman-teman Kalau plastik tidak bagus Dan ini hairspray ya tergantung kebiasaan teman-teman hairspraynya tidak jadi masalah Ya dan selanjutnya ini sisir garpu Ini sangat membantu untuk pembentukan jambul Nah selanjutnya ini jepitan hitam ataupun cap lidi Ya ini yang saya pakai yang ada pentulannya yang bulat pada ujungnya itu sangat enak dipakai dan tidak terasa sakit Nah ini ya saya ulang lagi Baba ini sangat bermanfaat untuk menambah volume rambut Apalagi rambutnya tipis ya Ini boleh teman-teman lihat ya Ini saya sudah parting Ini nanti saya buat Curly Ataupun kelintong rambutnya Ini curlynya pakai babyliss Ini teman-teman boleh lihat ya Cara ini paling gampang untuk Mengcurly dan rasanya itu ya Lebih lama Lebih tahan gitu Tahannya lebih lama Dan membuatnya juga lebih gampang dan lebih cepat Ini saya pakai babyliss yang agak sedang Tapi kalau rambutnya yang agak pendek ya Saya pakai babyliss yang lebih kecil lagi Ini boleh teman-teman lihat ya Setelah digulung seperti ini Terus kita pegang Kalau dia terasa sudah agak panas Boleh kita lepaskan Boleh teman-teman lihat hasilnya cantik ya Ini saya pakai Baba ya Supaya kelihatannya lebih tebal lagi nanti Inilah cara pemakaian Baba Karena ada juga teman kita ya Di ruang komentar ditulis Bagaimana cara mempergunakan Baba Ini teman-teman boleh lihat ya Cara Kelintong pakai babyliss Ini kebetulan ya teman-teman Model kita ini Memang rambutnya panjang Tapi sangat licin Ini asli lurus rambutnya Kalau rambutnya ini Kalau nggak benar-benar nyasaknya pas Itu mungkin sebentar Kalau disasak Begitu disasak Langsung lepas gitu Karena rambutnya sangat-sangat licin Nah jadi sangat membantu Kalau rambutnya sangat licin Lurus ya Kalau pakai Baba itu sangat membantu Nah ini teman-teman Nanti di dalam satu video ini Ada saya buat tiga model Nah supaya teman-teman nanti Paham ya Jangan ada di skip Jadi sehingga Setiap Proses Pembuatannya itu Teman-teman semua melihatnya Ini kita bantu Baba lagi Sehingga nanti rambutnya Sangat tebal Kelihatan Padahal ini rambutnya Sangat tipis Nah ada juga ya teman-teman Pernah nyanggul itu Pakai sisir Sasaknya itu Bukan tulang Sisir plastik Itu tidak maksimal hasilnya Yang harus dipakai itu Adalah sisir tulang Ya bagi teman-teman Yang belum paham tentang nyanggul Pasti apa bedanya ya Kan sama-sama sisir gitu Tapi itu Kalau kita sudah memakai sisir tulang Kalau kita pakai sisir plastik itu Kita pasti tidak nyaman Dalam bekerja Ini teman-teman boleh lihat ya Ini semuanya saya sudah Kelintong Dan ini memang Sengaja saya buat Model ini Tanpa disasak Nah karena tadi sudah dibaba Ya otomatis Dia agak bervolume Karena banyak juga Tamu-tamu ya Customer kita itu Sangat Apa namanya Sangat anti Dengan Sasak Ya Apalagi rambutnya lagi rontok Pasti Ya maunya terhindar Dari sasak Ini tanpa sasak ya teman-teman Bagian Topnya ya Ini saya tidak sasak tadi Cuma dibantu dengan baba Ini kalau hairspray ya teman-teman Tergantung Kebiasaan teman-teman pakai Hairspray itu Bagi saya Tidak masalah Ini bagian sebelah kanan ya teman-teman Boleh lihat ya Cara pengambilannya Nih Tetap ada seratnya Nah model ini Sangat banyak Diminati Ibu muda Ataupun Anak-anak yang masih remaja Nah buat Ibu-ibu yang Suka ya Dengan larisan Pasti suka Dengan Ini model Seperti ini Ini boleh teman-teman Kita melihat cara Penjepitannya ya Ini kita rapikan lagi Ini selanjutnya Kita jepit lagi ya Tapi yang penting Jepitannya harus kenceng ya Teman-teman Karena kalau Nanti Tidak kuat jepitannya Mungkin sebentar Itu lepas Ini setelah rasanya Sudah bagus Kita boleh Tambahin airspray Ini saya kasih ya Pernak-perniknya Seperti ini Untuk Supaya modelnya Lebih cantik Lagi Oke ini model pertama Sudah selesai ya Boleh teman-teman Lihat Simple Tapi cantik Ini kita lanjut ya Model Kedua Ini tadi ya Teman-teman Boleh lihat ya Silkerlinya tadi Ya Masih ada Ya Tapi bagian atasnya Saya sudah sisir halus Kita langsung aja ya Lagi ke tutorialnya Ini juga Tanpa Disasak Karena tadi Babanya itu Masih ada Dan Baba itu Membuat Lebih Bervolume Lagi Ini cara penjepitannya ya Teman-teman Boleh lihat ya Sangat jelas Ini nanti Saya langsung Angkat ya Ini pembuatan ini Sangat simple Ya Sederhana Tapi cantik Nanti hasilnya Ini sekilas Saya keongkan Sedikit Bagian bawahnya Dan Sisa keritingnya Tadi Bekas Kerninya Nanti itu Saya Bentuk Satu persatu Ini saya Angkat naik Nah Nah model ini juga Sangat cantik Untuk Penerima tamu Ya Resepsi malam Juga cantik Kalau model ini Dan cara Membuatnya Juga gampang Yang penting Tadi Ujungnya Kita kerli Dulu Setelah itu Kita tadi Bagi Langsung Kita angkat Naik Padahal ini Teman-teman Rambutnya Sangat licin Nah Jadi Setelah Dibabak Ya Ini Sangat Membantu Dan model Seperti ini Kesannya Juga Betul-betul Natural Setelah Nah itu teman-teman boleh lihat ya Yang dikerli tadi itu sangat gampang untuk membentuk buklenya ke atas Oke teman-teman bagi yang bermanfaat rasanya tutorial saya ini ya Boleh di subscribe bagian blog Ya di share, di like Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya nanti kalau saya mengupload video terbaru Teman-teman langsung mendapatkannya Ini ya saya bantu juga pakai aksesoris Supaya dia kesennya lebih cantik lagi Oke sudah selesai cantik Ya Ini boleh teman-teman lihat hasilnya Cara membawanya juga sangat gampang Nih setiap ini kita langsung ya Model yang ketiga Ini model yang ketiga Ini teman-teman boleh lihat ya Sepertiganya Ini saya sudah ikat Ya Cara pengikatannya seperti ini Supaya nanti otomatis dia menggembung ke atas Nah bagian bawah juga saya ikat ya Jadi nanti semuanya ada tiga ikatan Ini juga nanti sanggulnya tanpa disasak Ini boleh teman-teman lihat Ini saya kepangnya Nah ini kepangannya saya longgarkan Supaya nanti tidak kaku Ini teman-teman boleh lihat ya Seperti ini Dan ini juga sangat penting Penjepitannya itu sangat penting Nah buat teman-teman Kalau bagi yang merasa kurang Dalam menyanggul Boleh hubungi kita Kita ada buka privat ya Untuk menyanggul Mulai dari dasar ya Nanti disana Disana akan saya jelaskan Dari awal ya Terik-terik menyanggul Bagaimana supaya gampang menyanggul Yaitu bagi yang dasarnya Tapi ini ada juga saya buka Ada saya buka ya Privat yang one day Yang satu hari Tapi yang sudah ada dasar Nah bagi teman-teman Yang kita jarak jauh ya Kita boleh belajar Secara online Nanti belum belajar Secara online juga Sangat jelas Karena nanti kita Langsung Tatap muka Ini teman-teman boleh lihat ya Sambil lihat Tutorial saya Nah ini sama sekali Tidak ada sasak Ini saya pakai Perak-pernik juga Supaya kesannya Lebih cantik lagi Oke teman-teman Ini model ketiga Sudah selesai Ya Semoga Bermanfaat Dan ada Rasa kurang Boleh tulis Di kolom komentar Ya Oke Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Salam sehat Dari kami Sampai ketemu